Bisa kita mulai? Siap dong, siap dong. Oke. Ya, baik kita mulai aja caranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, masih pagi ya, selamat pagi semuanya. Para guru-guru, senior, rekan-rekan sejawat, saya mengenal mungkin hampir 90% nama-nama di sini. Mungkin kita juga tidak asing, saling kenal juga dengan pembicara kita kali ini, ada dokter-dokter Ali Sungkar. Kali ini dari Pogijaya, memang secara rutin sekarang di masa pandemi ini mengadakan berbagai macam webinar sengaja untuk update ilmu pengetahuan. Dan kali ini kami dibantu oleh PT CMAX dan mengenai tentang optimalisasi pemberian zat besi pada usia reproduksi dan pada kehamilan. Baik, untuk memulai acara, kita mulai dengan kita dengarkan sambutan dari Ketua Pogi Cabang Jakarta pada Dr. Oki Sofian. Kami persilahkan. Silahkan Dr. Oki. Terima kasih Dr. Hido. Suara saya kedengeran ya? Dengar dokter. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat profesor, para profesor, para senior, para sejawat, maupun para peserta webinar yang saya hormati. Selamat pagi. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Bener-bener kita dan keluarga dalam keadaan sehat selalu selama wabah COVID melanda dunia dan termasuk Indonesia ini. Walaupun dalam keadaan seperti ini, dalam masa pandemi COVID-19, di mana pertemuan-pertemuan hampir tidak mungkin kita lakukan karena keadaan, maka dengan fasilitas webinar seperti inilah pada akhirnya program ilmiah Pogi Jaya tetap dapat berlangsung sehingga visi dan misi organisasi Pogi Jaya dapat dijalankan sesuai dengan rencana. Yaitu pembinaan anggota maupun updating ilmu pengetahuan yang dapat kita manfaatkan sehari-hari. Nah, kali ini kita Pogi Jaya menggelar webinar yang berjudul Optimalisasi Efikasi Zat Besi pada Ibu Hamil dan Usia Reproduksi. Yang presentannya adalah pembicaranya adalah Dr. Ali Sungkar, SPOG, konsultan yang sangat kompeten dalam bidangnya fetomaternal dan moderator yang tidak asing lagi, Dr. Dido yang pagi ini cerah sekali, seger, fresh lihatnya. Mudah-mudahan webinar ini dapat bermanfaat untuk praktek kita sehari-hari untuk kegunaannya untuk pasien dapat meningkatkan mutu antenatal care, kemudian juga untuk pasien-pasien para ibu-ibu atau para wanita yang usia reproduksi. Nah, sekali lagi tidak lupa pada rekan kami, sponsor dari PT C-MAX dan ini Ibu Merlin salah lagi yang sudah membantu sehingga dapat terlaksananya webinar ini dengan baik. Mudah-mudahan para peserta dapat menyimaknya dan dapat mengambil manfaat yang besar. Saya kira Dr. Ali Sungkar dapat menerima pertanyaan-pertanyaan yang banyak mungkin, karena saya dengar ini pesertanya sampai seribu lebih. Akhirul kalam, saya mengucapkan selamat mengikuti webinar ini. Sekian, terima kasih. Salam sehat selalu. Jangan lupa pakai masker. Jaga jarak dan cuci tangan. Mudah-mudahan kita sehat semua. Jilai topik waidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Oki, atas sambungannya. Nanti mungkin saya jelaskan dulu apa yang kapan bertanyaannya dan bagaimana bertanyaannya, mekanismenya. Nanti selanjutnya, kita akan ada waktu sekitar 40-50 menit. Nanti ada waktu untuk Dr. Ali Sungkar presentasi tentang topiknya. Kemudian diikuti ada presentasi dari PT CIMEX. Setelah itu, baru kita ada diskusi dan tanya-jawab. Harap selama itu, bila ada pertanyaan, silakan bisa dituliskan di kolom chat juga. Pertanyaan, nanti kita catatkan mungkin kalau misalnya andaikan ada ekstrimnya, misalnya 200 pertanyaan, mungkin kita kelompokkan ke kluster-kluster besar, misalnya ada 5 pertanyaan yang mirip, seperti itu. Namun, silakan saja, siapa saja, sangat terbuka. Dr. Ali juga sepertinya juga sudah sangat, kita tahu sangat ahli dalam bidang ini. Baik, untuk tidak menunda lagi, jadwal kita, kita lanjutkan kepada pembicara kita, optimalisasi efekasi zat besi pada ibu hamil dan usia reproduksi, Dr. Ali Sungkar, Specialist of Stetric Ginekologi Konsultan. Silakan, Dr. Ali, silakan, Dr. Ali. Mic-nya, Dr. Ali, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum Wb. Ijin share screen para teman-teman, para guru besar pas jawat, saat ini memang baru hadir 330 partisipan. Saya izin untuk menampilkan share screen saya. Apakah sudah terlihat, Dr. Didok? Terlihat, dok, tinggal di slide show. Oke. Baik. Saya akan membicarakan mengenai optimalisasi efekasi zat besi pada ibu hamil dan usia reproduksi. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan begini, ini adalah mekanisme normal, fisiologis, pada eritropoitin. Dimana, kalau kita dalam keadaan normal, pengangkut oksigen kita cukup, nanti yang terjadi, kalau ada hipoksia atau ada kebutuhan oksigen atau sal darah merah yang menurun, kebutuhan oksigen darah akan meningkat, inilah yang akan menyebabkan ginjal diminta untuk memproduksi eritropoitin. kalau normal, fisiologis, dipongkarlah dari sum-sum tulang untuk membentuk meriak-eritropoitin baru. Ini nanti akan terkait dengan mekanisme penyiksaan apa yang terjadi dengan eritropoitin. apakah akan diberikan eritropoitin muda baru pada penggarahan atau tubuh akan meminta peningkatan pengangkutan oksigen. Mohon, masih ada suara yang belum dimatikan. mic-nya minta tolong dari OS untuk mematikan yang lain, ada bunyi yang berulang. Baik, pada keadaan ini lanjakan kembali fisiologi normal oksigen. Nah, masalahnya adalah metabolisme sel darah merah. Pada saat oksigen level rendah, dia akan menyebabkan eritropoitin, baru dikeluarkan pembentukan eritropoitin baru. ada umur dari eritropoitin di mana nanti dia akan membentuk hem, membentukkan hemoglobin baru yang nanti akan disimpan. Sebagian besi ini akan keluar atau rilis lewat saluran cerna. Jadi, besi adalah satu bahan yang tubuh kita tidak bisa membuat. Tapi menyimpan bisa sebagian disimpan di hepar. Dan ini adalah metabolisme di mana pada saat kita memakan atau mengintake besi. Dan ada reabsorpsi kembali di sistem cerna. Nah, sistem cerna kita ini kalau ada sesuatu penyakit juga akan mempengaruhi penyerapan. 10-15, 7-15 persen sebagian besar akan disimpan dalam sum-sum tulang sebagian. Absorpsi ada sebagian di kembalikan di hepar. Lalu kemudian fungsi. Saya akan berjarakan mengenai fungsi dari besi. Kenapa fokus besi? Karena memang besi tadi saya sebagainya ingatkan. Dia dibutuhkan, tapi dia harus masuk dari luar. Yang paling banyak adalah masukkan dari makanan, betul, dari food. Nah, dia pada fungsi kognitif normal, kita mengibaratkan dibutuhkannya untuk nerve, untuk ingatan. Sehingga kalau orang dengan kadar besi rendah biasanya rada-rada proses mengingatnya terganggu. Saya suka bilang rada-rada turalit begitu ya. Dia juga membantu metabolisme tidak hanya retrosit, tapi metabolisme energi. Dia pembentukan saudara merah jelas di depan, disampaikan mengenai pembentukan saudara merah dan hemoglobin. juga pengakutan oksigen dia penting untuk tubuh. Jaduk. Kemudian juga penting untuk respon imun. Tolong host masih ada yang nyala ininya. Baik. Kemudian secara gejala oksigen yang cukup rasa lelah lalu kemudian ini bisa dibantu. Secara umum itu termasuk jangan lupa dia mempunyai proses untuk pembelahan sel. Sekarang bagaimana untuk membentuk sel darah merah? Yang diperlukan adalah protein, lemak, juga karbohidrat. Tapi jangan lupa hem ikatan tadi butuh besi, vitamin B12, juga asam folat. Tadi saya sampaikan besi ini akan disimpan dalam bentuk hemoglobin, 25%, lalu sebagian simpan di liver, sum-sum tulang dan spleen. Kemudian di dalam intraseluler, dia akan diikat sebagai satu protein kompleks sebagai ferritin dan hemosiderin. Sehingga kita bisa melihat cadangan kita yang disimpan. Itu adalah memeriksa ferritin kita. ini membutuhkan protein tetap dibutuhkan sebagai transfer untuk transfer itu. Boleh tolong di-new host yang lain karena terganggu ini. Sudah. Sudah. Baik. Dokter Ali, ke-mute dok. Tadi kayak mute all kayaknya. Terus dokter Ali ke-mute dok. Baik. Terima kasih, Dr. Dido. Jadi anemia ini adalah sebagai manifestasi atau keluarnya karena kurangnya oksigen, membawa oksigen. Sebenarnya dibandingkan penyakit, kita mengatakan simptom saja. Lalu kalau oksigen kita rendah, kita tidak akan bisa mengakut metabolisme sampai ke ujung-ujung. Nah, gambarannya lemas, nafasnya sesek, bolak-balik, kemudian kadang-kadang sampai menggigil. Berikutnya adalah, kita mesti tahu dulu kalau ada gangguan eritrosit. Pertama, anemia itu disebabkan oleh perdarahan, ya, bisa akut ataupun kronik. Pada kasus-kasus oksigen kita kehilangan adalah akut sering, perdarahan, antepatomemode, satupun lainnya. Atau yang kronik. Kronik, bolak-balik berdarah pada kasus-kasus CA yang bolak-balik berdarah atau cacingan, itu kita juga mesti pikirkan. Berikutnya adalah gangguan pecahnya eritrosit atau kita sebut dengan hemolytic anemia. Eritrosit yang pecah. Lalu aplastik anemia karena masalahnya aplastik adanya di sum-sum tulang. Nah, kalau terkait dengan hemoglobin konten, yang paling sering pada anemia kita mesti pisahkan. Anemia yang, apakah dia disebabkan oleh defisiensi besi atau defisiensi iron, ya. Dia merupakan bagian karena, tadi, karena benar-benar bisa, karena maksudnya besi atau FE yang kurang dari makanan. Satu, yang kedua bisa ada gangguan absorpsi. Gangguan absorpsi pada di lambung ataupun cara penginapan yang salah atau tidak ada penyimpanan ulang yang ada. Lalu berikutnya adalah fernisiosa, anemia sebagai hasil dari defisiensi vitamin B12. Atau adanya faktor eritrosit yang juga mengganggu absorpsi dari vitamin B12. Nah, sekarang kita masuk ke kehamilan. Ini adalah bisnis kita, kehamilan. Tapi sebelum saya masuk ke kehamilan, kita tahu dulu nih data. Ini adalah data keadaan easy khusus dari RISC-SEDAS 2013. Ini yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Satu adalah, kita tahu besi program secara umum di usia reproduktif atau di adolescent, itu pemerintah melakukan suplementasi untuk mencegah. Nanti kalau orang-orang, wanita-wanita ini hamil, dia tidak menjadi anemia dalam kehamilan. Prinsipnya adalah mengurangi anemia. Yang paling sering anemia di Indonesia adalah besi dan falat, sehingga dikasihlah suplementasi. Ibu hamil juga diberikan suplementasi besi. Lalu penemilian kalsium, matanatalkan, ini diminta untuk bisa. Kemudian pada, ibu hamil ingat, asih memenuhi semua kebutuhan bayi termasuk besi. Tapi begitu enam bulan, kadar besi di asih turun jauh, sehingga tiga tempat inilah digunakan untuk ibu. Dalam usia reduksi, wanita hamil dan menyusui untuk diberikan suplementasi besi, karena biasanya asupannya tidak cukup. Nah, inilah yang dilakukan pada kementerian. Kementerian minta pemberian tablet besi dalam bentuk elemental, dan asam folat selama hamil 90 hari. Semua. Karena kita bikarannya populasi, gross. Nah, kemudian ditambahkan makanan tambahan yang biasanya mengandung pangkatan pengganti asih. Nah, datanya apa? Datanya ini ternyata. Ini risk-release 2007, dan ini 2013, ini 2018. Terakhir, dikatakan anemia. Anemia pada kehamilan. Ini kan kurang lebih hampir 50%. Kalau kita lihat lima tahun sebelumnya, ini adalah cuma 37%. Kalau saya membaca ini, bacanya adalah kelompok di reproductive age wanita usia reproduktif yang kemudian hamil meningkat. Artinya di sisi sini, asupan makanan kita juga tidak benar. Lalu, tindakan ini diberikan suplementasi. Ternyata, yang menggunakan di 2013 dan 2018, bukan yang meningkat, malah turuni. Ini adalah yang menggunakan lebih dari 90 tablet. Yang ini kurang dari 90 tablet. Meningkat, tapi tidak signifikan di sini. Artinya, kita tetap ketemu dengan wanita hamil dengan anemia, makanya tetap tinggi. Ini kalau membaca datanya. Kalau tadi kita katakan, kita butuh protein untuk mengikat besi. Di risk-resedas, yang kurang dari 60% dari requirement dietary allowance seharian, kita katakan defisiensi, sampai 50%. Ini di daerah urban, ini di daerah rural. Nah, kalau yang inadekuat, 19% di daerah urban, dan rural di 17%. Kalau kita total, kedua ini yang defisiensi dan inadekuat, artinya kurang, angkanya hampir 60%. Kemudian, pertanyaannya adalah bagaimana dengan asupan, besi, kalsium, vitamin A, lalu kemudian vitamin C, dan zinc. Padahal ini adalah mineral yang penting. ini di usia reproduktif. Kemudian ini wanita hamil, dan ini menyusui. Nah, kalau kita melihat ini, inilah hasilnya, bahwa satu, satu dari lima wanita kita itu 20%, kurang energi defisiensi. Inilah yang nanti menyebabkan lahir bayi, belak badan lahir rendah, lalu kemudian stunting, kecil, dan lain-lain. Tampaknya di 2012, angka bayi layar rendah kita kurang. Ini dapat angka dari mana? Karena dia hanya menanyakan ini. Ada bayi kurang dari 2.500 nggak? Angkanya dikatakan turun. Tapi nggak cocok dengan angka name-nya dan lain-lainnya. Ini dari malnutrisi kita. Malnutrisi tahun 2016, laporannya, kita bisa bayangkan. angka ini terkait nantinya stunting. Ini kalau kita mau mengatakan stunting di ASEAN. Data kita di ASEAN. Indonesia ini menyumbang tahun 2013 itu tinggi banget. Kenapa kita ribut? Angkanya 37%. Cukup tinggi. Menyumbang dibandingkan dengan negara lain. Kita yang paling tinggi untuk di daerah ASEAN. Sekarang kita melihat kan mestinya ada fisiologi anemia. Iya, ada fisiologi anemia. Tapi hematologi normal yang berubah, kita lihat semuanya turun, kecuali sel emas dia meningkat, cairan juga meningkat. Ini plasma. Sehingga inilah yang menyebabkan jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan total penambahan sel darah merah. Sehingga tampaknya WHO mengatakan anemia itu di bawah 11. Sehingga tetap kita mengatakan kemungkinan terjadi anemia dalam kehamilan. Inilah karena kapasitas jantung akan terganggu dengan meningkatnya volume darah. Yang paling banyak adalah plasma walaupun eritrositnya meningkat cat cell-nya. Ini yang terjadi. Nanti sebelah lahiran hemodilusi ini berubah atau menjadi backflow sampai nifas. Kenapa tubuh mengadakan kompensasi itu? Ini dari William sebenarnya bisa melihat bahwa karena pemberian barang budara, dia harus butuh tambahan. Sehingga akan menambah volume supaya pompanya tetap. Lalu kemudian kalau orang yang melahirkan pasti berdarah. Waktu nanti ada perubahan dia akan save dengan hemodilusi tadi. Tidak apa-apa kalau hilang darah sampai 500. Lewat dari itu kita matakan dalam penarahan pasas saling. Nah inilah fisiologi anemia. Sekarang kalau kita sudah tahu ini adalah yang paling berat nanti di 32 minggu rata-rata. ini akan kita klasifikasi dulu anemianya. Satu dia karena didapat karena defisiensi. Lalu kemudian karena pedarahan. Bisa aku antropatum hemorid atau kronik jangan lupa cacingan lalu gunakan pedarahan. Adanya megaloblastik inilah yang defisiensi vitamin 2012 folikasit. Atau hemolytic anemia yang didapat atau aplastik yang karena di di sumber ya di sumber-sum turam. Kalau kita meriksa sel darah merah mintalah yang lengkap untuk mengetahui kalau kita ketemu min korpus volume rendah pikirkan ada defisiensi besi juga talasemi. Kalau min korpus normal tapi di anemia lihat kemungkinan dia defisiensi besi bisa juga penyakit lain atau perdarahan. Kalau dia tinggi biasanya karena defisiensi folat atau B12 defisiensi. Nah ini kan kita katakan kalau anemia mana sih sebagian besar mild di kita. Angkanya 9-10 jadi bawah 11. Ini standar yang diminta WHO. Modere 7-9 berat 7. Kesepakatan kita di hal teknologi assessment kalau orang mengenakan kurang dari 7 jawabannya transfusi. Tapi kalau sebelum itu kita bisa korekti. di depan kita bahas masalah kalau bermanfaat sampai severe ada bahayanya untuk ibu kalau tidak dikoreksi segera. Kalau yang berat kematian sampai kurang dari 5. Tapi deep snoo sinkop fatigue nyeri dada itu terjadi pada ibu pada bayi ya inilah low birth weight risiko preterm kematian bayi bisa juga karena asupan yang kurang cara ketubannya kurang. Di depan perkembangan jauhnya adalah karena gangguan mental yang terjadi termasuk keguguran juga hipertrofit placenta. Nah efeknya anemia ini bisa memengaruhi pada semua periode. Periode yang terjadi di antenatal tadi ibunya kenaikan berat badannya rendah terjadinya periode lebar. Risiko preeklamsi meningkat abrupt show dan infeksi intranatal gangguan kontraksi yang terjadi perdarahan dan shock yang terjadi atau gagal jantung. Begitu juga postnatal sepsis yang berada terjadi ada nyusup infolusi emboli yang ditakutkan. Berikutnya kalau kita tahu kita mau ngapain? Periksalah semua full blood count lalu kemudian smear darah tebal dengan pemeriksaan lengkap min corpus grafum MCV MCH MCH kita periksa lalu kita lihat kadar besinya ini bisa dilihat dengan ferritin folat kalau perlu kita lihat kadarnya dengan B12 ini untuk melihat adanya sel pembentukan darah merah baru liver fungsi gangguan koglasi lalu kemudian ke arah hemoglobin opati sekarang kita bicara kebutuhan dalam kehamilan sebelum kita lihat di remaja secara umum kebutuhan besi kurang lebih seribu dimana cerita seribunya seribunya untuk janin dan lasen ada 300 mg nah peningkatan sel darah merah yang tadi dalam kehamilan kurang lebih 500 mg yang dibutuhkan kalau yang hilang nanti kalau 200 mg kebutuhan ini gimana di awal hamil di meter 1 di meter 2 di meter 3 2,5 5,5 6,8 tapi kita suplementasi aja terus semuanya inilah kebutuhan dari 800 tadi di awal hamil 2,5 mili per gram di hamil 32 itu yang maksimal 5,5 di akhir 6,8 nanti kita lihat untuk penyimpanan waktu hamil dia akan sebenarnya kebutuhan tinggi kita bisa meriksa dengan ferritin kadar ferritin dia bisa turun tapi ini tetap dibutuhkan selama hamil ini kita kalau mengatakan kadar penyimpanan besi di dalam plasma dan di dalam sel darah merah kita akan mengatakan ini mungkin dia tidak anemia tapi begitu dia dia aplasi kebutuhannya keadaan besinya dia sudah mulai turun tapi kita tetap bilang orangnya mungkin tidak anemia kita baru akan mengatakan defisiensi disini sudah anemia dia defisiensi juga tapi kalau disini dia defisiensi di plasma nya sudah tidak ada inilah yang yang di dalam merah yang masih jalan tapi yang lain untuk fungsi sel, DNA, otak itu terganggu dari sirkulasi besi di darah hilang ini yang dikatakan stage 3 kemudian inilah kadar beberapa kadar dengan HB bisa normal tapi veritanya di bawah 20 kita mengatakan peralatan iron defisiensi kalau HB nya normal kurang dari 12 dikatakan laten defisiensi besi tapi kalau WHO mengambil cut off disini 15 kalau kita ketemu kadar besinya kurang dari 15 nanogram peritinnya dia dikatakan confirm ibu ini adalah defisiensi besi tapi kalau kurang dari 12 ini kan angkanya 12 nanogram biasa katoknya 15 ininya anemia dan ininya kurang dari 15 kita mengatakan sebagai anemia defisiensi besi nah jelas inilah kita akan melihat sebagai diagnosis mau lihatnya apa dalam klinis periksa aja saya tanya diagnosisnya apa ini kita lihat adanya apa gejala kadang-kadang tidak bergejala karena tidak anemia ada kato beberapa ada yang 30 ada yang 20 ini dikatakan normal ini dia akan mengatakan ini defisiensi besi ya nanti ini function saja kalau dia tetap lebih tinggi ya dengan memiliki tambahan tapi kalau kita mengatakan awalnya ada donor biasanya dia akan naik tuh ya segera karena pasti HB-nya mengandung besi nah normal level kita akan mengatakan hemoglobin ini tapi pada kehamilan angkanya adalah 11 ini adalah nilai normal MCV MCH-C dan MCH ya sekarang yang paling bisa kita lihat adalah pemeriksaan apa yang kita punya bisa memeriksa serum iron TIBC transferin ferritin serum kadar di sum-sum tulang nanti obatnya apa kita lihat ini adalah iron defisiensi anemia ini terasemia dan ini adalah kainan kronik gangguan anemia kronik kalau kita lihat serum iron ini semuanya turun tapi pada sum-sumnya bisa normal yang ini turun sebagai ringkasan saya rasa kita bisa lihat ini nih untuk iron defisiensi HB-nya kurang dari 12 tapi tadi kalau kita katakan sebagai anemia apakah kita bisa melihat makrosik per kronik tadi saya katakan sebagai defisiensi polat atau B12 atau mungkin gangguan liver atau gangguan penggunaan alkohol kalau dia mikrositik dan hipokrom pada darah tepi dengan MCV kurang dari 80 ini bisa lebih dari 100 ini kita temuin target cell periksa talassemia work up dulu HB kekupresa mungkin dia akan talassemia dengan beberapa jenis kalau ada defisiensi besi kita akan melihat serum iron TIBC dan ferritin gampangnya ferritinnya kita lihat untuk menkonfirmasi adanya defisiensi besi pada kasus yang normositik normal dengan normokrum normal biasanya karena akut latlos kita bilang ada gagal ginjal biasanya dilihat kemungkinan karena gangguan ginjal kita bicara ke treatment treatment secara general prinsipnya adalah kan ada absorpsi di 2-dium dan paroximal ienum kalau ada kita berikan obat-obat yang dilapis untuk bisa melewati jahitrek lalu kemudian dia bisa diserap di belakang sebagian besar pemberiannya adalah problemnya adalah pemberian dalam bentuk garam karena kalau pemberiannya salah jadi tidak efektif dia harusnya diberikan dalam keadaan lambung kosong dia nantinya harusnya diberikan yang memudahkan penyelapkan pada keadaan tidak lambungnya kosong baru nanti dia bisa di metabolisme berubah menjadi transferin lalu kemudian nantinya akan masuk ke sel jadi mestinya ngasih obatnya 2 jam kalau dalam bentuk garam sebelum makan jadi perutnya kosong lalu kemudian kadang-kadang pemberiannya ada beberapa pemberiannya saya tidak masukkan di sini mereka menambahkan vitamin C untuk penyerapan beberapa tablet ada vitamin C lalu kemudian nantinya sih tergantung berapa sih sebenarnya yang paling murah adalah sulfat tinggal dikatakan sulfas ferozus yang kita kasih pada pemerintah yang ada 5 juta ibu hamil diberikan semua sebagai program nah pilihannya sebenarnya yang diobatin di depan saya sampaikan remajanya jangan sampai di anemia untuk terutama terkait defisiensi ya mestinya ya sebelum hamil kita beresin dulu itu kenapa 3 bulan sebelum hamil kita siapin termasuk memberian suplementasi harusnya sebelum hamil jangan cuma kolat tapi makanya multiple micronutrient ya balance diet dibutuhkan ya lalu kemudian diajarkan di puskesmas di dalam bentuk buku hamil diajarkan lalu kemudian kita tingkatkan candangan besinya sebelum dia hamil itu pilihan pre-pregnancy kalau dia nggak bisa kita harus ada modalitasnya kasih bentuk asupan besi oral atau parental atau transfusi tadi saya sampaikan transfusi selesai masalahnya karena dia mengandung besi cukup banyak kita biasa menghindarkan transfusi nah kita bisa tambahkan dengan besi yang bisa dalam bentuk iron dextrose sukrose yang parental tentunya injeksi atau dikasih rekombinan saya tidak bicara dengan panteral dan transfusi jelas kita akan berikan oral oral iron yang penting adalah absorpsi yang paling baik respon positif dan untuk fosfat atau vitat tadi dengan meningkatkan bioavailabilitas iron kita tidak lihat kalau ada cacingan dia akan berdarah ngasih negatif sekarang kalau kita lihat ini akan menyebabkan kalau kita kasih 100 mg tentera air dia hanya meningkatkan 0,8 gram 18 gram per hari jadi kebutuhannya tadi kan kita sudah sampaikan ada yang hilang ada yang per hari hilang lalu kita tambahkan dengan ibu-ibu ini wanita-wanita mengalami mensuasi dia juga hilang segitu kemudian secara umum dari kita tahu di tidak hamil tadi yang hamil bagaimana karena ada peningkatan kebutuhan baik-baik placenta peningkatan volume ada nantinya saat hamil ada pertanyaan ini sebenarnya yang kita butuhin apa mau kasih rutin atau selektif aja kenapa kita periksa HB lalu dan feritin orang perlu enggak ya tambahan yang pasti asupan nutrisinya kan bagian besar dari daging merah itu yang paling banyak itu enggak bisa segera naik tapi dari sebelumnya lalu kemudian dimintakan rutin rutin pemerintah menganggapnya rutin karena dia mengacu ke doktrinnya Fatala Muhammad Fatala bekas fedisi dan dia mengatakan kasih aja ibu hamil 90 tablet besi yang isinya 60 mg iron dan 5 mg folic acid 90 hari selama hamil dia akan menurunkan anemia dalam kehamilan dan perdaraan pasas saling nah itulah yang dijadikan atau diacu pada pemerintah kemudian idealnya kan 19 hari tadi sebagai profilaktis bisa dalam bentuk glukonat di garam-garamnya sumarat suksinat sulfat ascorbat citrat macam-macam harga jadi pengaruh tapi dia menaikkan HP yang berdasarkan per week di total kalau diminum terus-terusan dengan set efek hati-hati karena dia bergaram bentuknya besi paling sering adalah gangguan di atek kenapa kita sering mendapatkan pasien dengan bau mual muntah nah komplain pasien menjadi penting silakanya begitu dengan minum nah sebagian besar rakyat-rakyat mesti dipikirkan inilah yang nantinya akan kita sampaikan kalau dalam bentuk garam yang paling banyak adalah fumarat yangmudian sulfat dan glukonat per tabletnya karena rekomendasi 100 sampai 250 milikan per hari elemental iron ya maksud saya nanti gak ada nih yang dikatakan yang paling baik karena keluhannya adalah tadi jahitrek nah barulah keluhan-keluhan seperti nyeri di epigastrik mua konstipasi paling sering juga dikasihnya dosisnya kecil-kecil beberapa kali nacilakanya atau diubah nih kalau mau dalam bentuk elixir nah ini nanti kita akan sampaikan atau tadi dosisnya dikecilin memakannya 1 sampai 3 kali masalahnya adalah komplain seorang untuk 3 kali lalu satunya adalah kalau kita suruh makan barengan risikonya penyerapannya juga turun ya sehingga kalau gagal gimana biasanya gagalnya karena masuk tadi kita menghitung kurang dosis yang gak cocok lalu komplain seorangnya gak minum ya nanti absorpsinya gangguan karena ada dikasih layan trik tablet dikasih lapisan lalu kemudian ternyata ada penyerapan atau malah absorpsi penyerapan itu terganggu nah kan dosisnya ini ya kalau kita katakan untuk anak 25 dikasihnya pada saat lambung kosong ya waktunya waktunya sampai 1-2 bulan untuk koreksi makanya pada hamil penting peningkatannya harus ditambahkan set efeknya tadi gak enak biar rekonstipasi dan lain-lain nah preparasinya tadi ada kita atur dengan sulfat atau fumarat ini yang bisa kita koreksi termasuk karbonil airan sekarang ada banyak mau pilih yang mana penyerapannya hanya 20% pada perusulfat fumarat yang paling banyak 33% ini ada lagi nih dalam bentuk liposomal baru saya coba cari untuk mensiasati orang penyerapannya ini penyelapan ya kita katakan jangan lupa pada usia reproduksi menstruasi akan hilang 1-2 miligram per hari absorpsi mesti dilihat pada ibu hamil 3-4 miligram per hari dikasih ketahukan ya nah salah satu tipenya dalam bentuk besi fosfat yang di mikrokapsulasi nantinya lebih banyak penyelapan nah ini saya lihat dari Jaedip Mahotra 2018 dicoba di 2017 publisnya dari World General Anemia dikatakan adanya liposomal iron untuk salah satu pilihan jadi orang bisa tidak mual tidak muntah penyerapannya dianggap lebih baik karena dia dimasukkan ke dalam bentuk mikrokapsulasi tadi juga ada lagi ada Open Journal Obsess saya sampaikan untuk melihat dari Bini Wallet lalu kemudian dia mengatakan penyerapan di usus ini jauh lebih baik dia dibentuk kembali lagi dalam mikro dimikronize lalu dimikro enkapsulasi lalu nanti dia bisa mengurangi taste bisa mengurangi efek-efek samping yang terjadi pada orang yang kita berikan garam besi saya rasa ini yang dapat saya sampaikan dokter Rido kita terbuka untuk diskusi mudah-mudahan sekarang sudah banyak sudah lebih dari 400 yang terima kasih terima kasih terima kasih pada dokter Ali Sungkar untuk papanan yang menarik tadi dan ada variasi-variasi lain dari yang biasa kita pelajari selain verosulfat atau sulfas sumara sulfasferos baik sebelum kita ke sesi tanya-jawab mungkin mulai sekarang boleh mungkin teman-teman sejawat untuk mengetikan di kolom komentar atau chat tentang pertanyaan-pertanyaan pada dokter Ali sementara itu saya akan serahkan kepada Ibu Merilin dari PT Cimex mungkin ada sedikit paparan mengenai produknya silahkan Ibu Merilin terima kasih dokter Dido jadi pertama-tama kami dari PT Cimex mengucapkan terima kasih banyak terlebih kepada Pogijaya kepada dokter Ali dan dokter Dido juga yang memberikan kesempatan kepada kami PT Cimex untuk bisa berkontribusi pada acara webinar hari ini untuk berikutnya mungkin kami akan menyampaikan sedikit sharing produk mengenai produk supplement zat besi kami dengan merek Maxpofer mungkin slide-nya sudah tampil ya sudah tampil slide-nya jadi produk supplement zat besi kami yaitu dengan merek Maxpofer dimana zat besinya ini adalah liposom feric virofosfat dengan bentuk tablet ever fashion dengan rasa lemon sedikit mungkin banyak tadi dokter Ali Sungka sudah sangat jelas menjelaskan tentang iron defisiensi anemia dimana salah satu solusinya itu adalah iron supplementasi secara oral nah tapi supplementasi zat besi secara oral ini memiliki banyak problem yang tadi juga sudah dijelaskan secara terperinci oleh dokter Ali jadi ketika kita memilih zat besi ferro atau FE2 plus memang sangat baik biofabilitasnya ini sangat baik tetapi kestabilan dari organoleptiknya tidak baik kemudian efek samping terhadap saluran cernanya juga membuat sangat tidak nyaman tetapi di satu sisi kalau kita pilih zat besi yang satu lagi yaitu feri atau FE3 plus ini zat besi biasanya yang feri ini memiliki kestabilan organoleptiknya sangat baik jadi dimana bau metalik atau bau logam ketika kita minum suplemennya itu sangat-sangat tidak tercium tetapi ada kelemahannya biofabilitasnya rendah karena suplemen zat besi ini antara biofabilitas dan stabilitas organoleptiknya ini selalu berbanding terbalik sehingga ini menjadi problem untuk pemilihan suplemen zat besi yang mana yang terbaik jadi kita bisa simpulkan problem-problem suplemen zat besi ini seperti yang paling sering dikeluhkan yaitu yang pertama adalah ketika minum suplemen zat besi bau terus kemudian aroma logam atau metalik testnya ini sangat-sangat tercium yang membuat menjadi tidak nyaman terus kemudian kestabilan dari suplemen zat besi ini tidak baik mudah sekali untuk teroksidasi dan juga terdegradasi selain itu intoleransi dari saluran cerna ini juga sering sekali dikeluhkan menjadi efek samping dari suplemen zat besi dan masalah bioavibilitas ketika milih zat besi dengan bahan yang feri bioavibilitasnya otomatis kurang begitu baik sehingga dari permasalahan ini compliance begitu sangat banyak dan meningkatkan compliance oleh karena itu kita sebenarnya melihat bagaimana bioavibilitas yang tinggi tetapi stabilitas juga baik ini yang sangat-sangat dibutuhkan untuk memilih suplemen zat besi sehingga bentuk zat besi yang dimikronisasi dan juga iron colloid atau yang dienkapsulasi ini bisa menjadi pilihan desain dari zat besi untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan dari keluhan suplemen zat besi tadi sehingga solusinya kita bisa pilih kita bisa katakan bahwa liposomal ferifirofosfat ini bisa menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang sering sekali dikeluhkan oleh pasien jadi ferifirofosfat ini partikelnya dimikronisasi nah tujuan dimikronisasi ini adalah untuk meningkatkan disolusi atau meningkatkan kelarutan kemudian selain itu juga dimikroenkapsulasi nah tujuan dimikroenkapsulasi ini adalah untuk mencegah zat besi ini bisa terdegradasi oleh enzim-enzim pencernaan selain itu dibuat juga suatu teknologi liposom dimana zat besinya bisa aman di tengah di dalam liposom lipid bilayernya ini kami menggunakan fosfolipid sehingga diharapkanlah dengan liposom ferifirofosfat maka terjadi perbaikan dari toleransi zat besi dan juga absorpsinya jadi kita bisa katakan liposomal ferifirofosfat atau yang disingkat dengan lipofer ini bisa menjadi solusi yang cukup ideal untuk suplemen zat besi dimana bioavibilitasnya dan stabilitas organoleptiknya ini berbanding lurus karena kan biasanya suplemen zat besi antara bioavibilitas dan kestabilan organoleptiknya ini selalu berbanding terbalik tetapi dengan dibuat teknologi liposom mikronisasi dan mikroenkapsulasi sehingga menghasilkan produk sediaan dimana bioavibilitas dan kestabilan organoleptiknya ini adalah berbanding lurus sehingga efek samping seperti bau metalik ini bisa diminimalisir bahkan hampir tidak tercium terus kemudian interaksi dari zat besi terhadap komponen lainnya ini juga bisa dikontrol dimana produk Max Pover selain mengandung zat besi juga kami tambahkan juga asam folat vitamin B12 dan mineral lain seperti koper mangan dan juga selenium sehingga ketika bentuknya liposom ini bisa meminimalisir interaksi zat besi terhadap komponen Max Pover yang lainnya dan bioefabilitas dari Lipover ini juga cukup tinggi yang tadi karena kami menggunakan feris sebenarnya bioefabilitasnya tidak begitu baik tetapi dengan bentuk mikronisasi mikroenkapsulasi dan juga dibuat suatu lipid bilayer dengan teknologi liposom sehingga bioefabilitasnya ini cukup baik dan yang paling penting juga tidak mengiritasi saluran cerna kalau misalnya evident base ini saya tampilkan ada beberapa evident base dari produk Lipofer atau liposom verifirofosfat ini ketika dibandingkan dengan verifirofosfat yang tidak dalam bentuk liposom dan tidak dimikronisasi dan juga tidak dimikroenkapsulasi maka dihitung setelah intervensi 12 jam ini konsentrasi air pada serum ini berbeda Lipofer ini 3,5 kalinya lebih tinggi kalau dibandingkan dengan verosulfat konsentrasi serum dari zat besinya ini 2,7 kali lebih tinggi dimana kalau verosulfat yang kita tahu karena bentuk vero maka bioefabilitasnya lebih tinggi jadi bisa dikatakan dengan teknologi liposom mikronisasi dan mikroenkapsulasi zat besi meskipun digunakan verifirofosfat maka bioefabilitasnya juga bahkan lebih tinggi dari verosulfat kemudian ada perbandingan aplikasi lagi antara liposom verifirofosfat atau lipofer dibandingkan dengan verofumarat jadi diberikan 10 mg per kg ini masih kepada tikus jadi setelah 2 jam intervensi kemudian dilihat konsentrasi plasmanya maka diperoleh hasil konsentrasi plasma iron pada lipofer ini hampir 5 kalinya dari verofumarat berarti bisa dibilang drug design delivery system dengan liposom kemudian mikronisasi dan mikroenkapsulasi benar-benar bisa memperbaiki sisi negatif dari zat besi berbentuk veri yaitu dari segi bioavability-nya kemudian ada satu lagi jika dibandingkan liposom verifirofosfat terhadap verogluconat di mana verogluconat ini sering diyakini bahwa absorpsinya bioavabilitasnya ini cukup baik dan ternyata ketika dibandingkan ini nyaris sama bioavabilitasnya kemudian ini juga liposom verifirofosfat diberikan kepada 130 pasien wanita dilakukan penelitian selama 16 minggu kemudian dikulur kadar serum verotinnya di mana pada minggu keempat dilihat bahwa serum verotinnya ini sudah meningkat 5 nanogram per mililiter kemudian pada minggu ke-16 diperoleh hasil serum verotinnya ini lebih tinggi 80% lagi pada saat awal penelitian sehingga bisa dikatakan bahwa lipover ini benar-benar terbukti untuk meningkatkan kadar serum verotin dan yang terakhir afedan basenya di mana suplemen zat besi lipofer liposong verifirofosfat ini dibandingkan terhadap zat besi ini bukan suplemen tapi obat dengan merek farplex yang zat besi yang digunakan itu bentuknya adalah iron protein suksinilar nah ketika dimati setelah intervensi 12 jam maka dilihat bioavibilitasnya itu nyaris ekivalen jadi bisa dikatakan bahwa permasalahan bioavibilitas dari verifirofosfat karena bentuk sediaannya drug delivery system yang digunakan adalah dengan teknologi liposong ini bisa dikatakan bioavibilitasnya bisa diperbaiki atau bahkan lebih baik nah ini adalah produk kami Maxpofer Maxpofer ini mengandung yang pertama itu adalah zat besi zat besi yang digunakan yaitu yang tadi liposong verifirofosfat atau disingkat dengan lipofer 375 mg dimana setara dengan elemen zat besi 30 mg nah kemudian kami juga menambahkan ada asam folat 500 mikrogram vitamin B 12 7,5 mg mangan 100 mikrogram copper sulfat dan juga selenium nah bentuk dari produk Maxpofer ini adalah tablet ever fashion dengan rasa lemon jadi sehingga dari dokter sekalian untuk produk kami Maxpofer ini ketika ditarutkan di dalam air ini bau metaliknya ini nyaris-nyaris tidak tercium jadi jangan dikhawatirkan pembelayan terhadap bau ataupun rasa metalik untuk produk Maxpofer ini nyaris tidak ada untuk dosisnya mengandung elemen zat besi 30 mg ini dosisnya 1 tablet ever fashion tetapi ketika kondisi pasien dengan kadar serum ferritin yang sangat rendah mungkin yang tadi dijelaskan oleh dokter Ali dan juga parameter-parameter defisiensi zat besi yang tadi cukup rendah dosisnya bisa ditingkatkan lebih dari 1 tablet ever fashion bahkan tadi disebutkan sampai 100 mg perharinya jadi sekali lagi karena bentuk zat besi yang kami gunakan pada produk Maxpofer adalah liposomferi firofosfat sehingga benefit yang bisa diperoleh adalah yang pertama yaitu menggunakan zat besi dengan mikroenkapsulasi pada teknologi liposom sehingga bioefibilitasnya itu cukup tinggi yang tadi dikhawatirkan ketika menggunakan zat besi feri maka bioefibilitasnya rendah tetapi karena kami menggunakan teknologi liposom maka bioefibilitasnya sudah diperbaiki dan yang paling penting tidak berbau metalik karena bentuknya adalah feri firofosfat ditambah lagi sudah dienkapsulasi dan juga bentuk liposom sehingga benar-benar bau metalik yang biasa tercium pada suplemen zat besi ini sama sekali tidak tercium dan yang paling penting juga permasalahan intoleransi gastrointestinal ini benar-benar sangat diminimalisir atau bahkan sangat-sangat kecil atau hampir tidak ada untuk mengelukan konstipasi dan juga permasalahan gastrointestinal lain yang disebutkan yang disebutkan oleh dokter Ali seperti mual, perut kembung dan lain sebagainya ya mungkin sekian presentasi dari kami PT Simex Pharmaceutical Indonesia yang diwakili oleh saya Marilyn saya kembalikan kepada dokter Dido untuk sesi berikutnya terima kasih dokter Dido terima kasih ibu Marilyn penjelasannya lumayan jelas baik sudah kita selanjutnya ke sesi tanya-jawab dan diskusi sudah ada beberapa pertanyaan ini dari rekan-rekan mungkin yang umum dulu kali ya dokter Ali yang umum dan selalu sepertinya untuk tiap kali pembicaraan mengenai anemia dan zat besi dulu silahkan dokter Dido ya pertama sebenarnya yang wajib kita periksa untuk mengetahui defisiensi besi ini minimalnya itu apa pertama idealnya apa dokter Ali kemudian minimalnya apa apakah hapusan darah tapi merupakan pemeriksaan yang harusnya rutin kita lakukan misalnya apakah HB saja atau HB dengan MCV-MCH atau kemudian idealnya apa seperti itu dokter itu mungkin pertanyaan pertama dok baik mungkin ada banyak pertanyaan yang diwakilkan dokter Dido merangkum ya pertama ngapain kita periksa HB jadi kalau kita lihat standar regulasi maupun rekomendasi kita periksa HB yang kita periksa HB adalah ini untuk merepresentasikan pengangkutan oksigen dan lain-lain tapi kan kita tidak hanya melihat HB saja kalau mau ideal periksa juga eritrositnya lalu dengan eritrosit kita melihat volume korpus kularnya lalu kemudian besar jadi kita bisa melihat besar dan lain-lainnya kalau hapus darah tepi kita untuk melihat tadi ya apakah ini normal atau besar atau kecil itu itu wajib atau tidak kalau kita sudah bisa meriksa HB periksa saja MCV MCH yang dalam satu paket akan keluar kalau teknologi sekarang mungkin kita bisa melihat adalah div count periksa div count itu bisa mewakili kalau kita mau melihat kadar tadi dokter Dido tanya jadi saya mau melihat besi ini gimana seperti di algoritma saya setuju sama algoritma itu udah kita lihat dari awal MCV MCH lalu kita melihat kadar karena balik lagi ke Indonesia yang paling sering defisiensi tadi dua kan satu adalah modal utamanya besinya feritin yang kita periksa lalu yang berikutnya adalah kita melihat sebenarnya defisiensi ini ke arah foli atau megaloblastik itu dilihat dari tepi jadi kalau dia mau ideal kita periksa semuanya tapi yang paling gampang kalau saya saya akan periksa rutin pemeriksaan namanya full blood count full blood count itu termasuk nanti dia akan keluar sampai def count dan saya tambahkan memeriksaan feritin itu cukup dokter Dido kenapa nantinya bisa mewakili kalau kita ragu kita akan memeriksa lanjutan lanjutan itulah yang baru tapi paling sederhana tadi saya sampaikan WHO sendiri merekomendasikan kalau kita lihat deplesi jadi anemia anemia dari HB dulu begitu kita ketemu kita bisa lihat ini orang sebenarnya defisiensi gak sih besi kita mau menentukan koreksi tadi kita saya sampaikan oral oral koreksi oral kita mau mengoreksi apa nih satu begitu kita koreksi kita mau meningkatkan kadar besinya kita mau menaikkan kadar HB nya yang dihindarkan kanan tadi transfusi tapi begitu kita tahu sadar kita mengoreksi cuma 0,18 gram peningkatannya per minggu dengan kadar dengan tambahan ada compliance ada keluhan di gastrik dan lain-lain pilihlah suplementasi besi yang terbaik begitu demikian Dr. Dido kalau saya ini saya pahami gitu pertama ya HB seperti darah perifer lengkap MCV, MCH, MCHC paling minimal idealnya ada feritinnya ya feritin menjadi wajib menurut saya pemeriksaan untuk mengetahui kadar besinya kalau kita melihat dia statusnya ini orang di plasmanya bagaimana atau dia sudah anemia anemianya dengan HB demikian Dr. Dido bila ada yang abnormal baru kita ke arah hapusan darah tepi atau yang lain-lain ya betul HB, elektroforesa dan lain tuh di sisi yang lain udah rame nih yang ikut lebih 500 ini lagi ada ini juga ada 10 orang mungkin yang mau nanyakan ini ini kita mau ngomongin optimalisasi pemberian zat besi suplementasi zat besi ini dok bagaimana apabila dia tidak anemia kita periksa tadi itu minimal ya HB, MCV, MCH, MCHC dengan feritin ternyata tidak anemia HB-nya misalnya 11,4 ibunya MCV, MCHC masih normal dengan feritinnya misalnya 9 misalnya apakah itu kita terapi juga dan pada kapan pada usia reproduksi kah kehamilan kah jadi begini kebetulan kita objin kita memeriksakan rutin di saat hamil diagnosisnya tadi orang bisa tidak anemia kalau melihat ada deplesi tadi ya dokter Dido dia bisa itu kalau feritinnya jelas kurang dari 15 WHO bilang ya kurang dari 15 confirm dia defisiensi besi defisiensi besi mungkin tidak anemia itulah yang harusnya di-treatment jadinya di-treatment karena dia defisiensi awalnya dia bisa deplesi kenapa? karena iron tidak cuma untuk menganggut oksigen saja mungkin dia tidak anemia tapi di plasma yang dia kurang untuk regenerasi sel untuk proses berpikir jadi otak itu penting tetap menurut saya dikoreksi sehingga kenapa di kita programnya juga memberikan besi pada usia reproduksi walaupun dia tidak hamil ya begitu dokter Dido tetap dikoreksi oke dok ini lebih spesifik nih dok ini kita kan ngomong di webinar sering-sering webinar ini karena pandemi ya di selama pandemi ini ada beberapa guideline ya di luar negeri walaupun dalam negeri bahwa ada keterbatasan misalnya tidak menganjurkan suplementasi zat besi walaupun dari POGI yang terbaru nggak ya maksudnya ada beberapa yang harus berhati-hati atau tidak menganjurkan suplementasi zat besi pada pasien dengan COVID positif misalnya orang ibu swab positif walaupun tanpa gejala atau dengan gejala ringan apakah pertimbangan kita menghindari pemberian zat besi dan apakah pertimbangan bila kita memberikan zat besi saya akan tetap memberikan karena kebutuhan mungkin POGI juga semangat sudah mengeluarkan bahwa kaitannya dengan kehamilan peningkatan kebutuhan untuk placenta untuk bayi untuk darah itu bisa turun tuh jadi kalau kita tidak berikan tadi saya sampaikan bahwa besi tidak bisa kita produksi sendiri kita harus dapat asupan yang terbaik dari mana dari makanan makanan musuh sebelum-sebelumnya ada di simpan nah problemnya kebutuhan di saat hamil kalau kita jumlahkan dengan asupan dari nutrisi saja tidak cukup sehingga rekomendasinya pun akan mengatakan pemberian suplementasi dalam bentuk tidak cuma satu tapi multiple micronutrient karena termasuk metabolisme dan penyerapan tidak hanya besinya sendiri mungkin gak akan mungkin kerja tanpa vitamin C-nya tanpa manganisnya tanpa itu loh begitu demikian Dr. Hido tetap kita berikan ya untuk pasien-pasien yang berat covid berat ya tentu itu lain lagi ceritanya karena ada carawat jalan tetap diberikan tetap diberikan yang dirawat dengan intubasi gitu kemudian ini bagaimana menyiasatinya ini untuk Bu Marilyn mungkin bisa bantu juga apakah ada studi atau pernahkah dilakukan studi pada produk yang Ibu bawakan itu mengenai penggunaannya pada awal kehamilan kita tahu bahwa kenapa zat besi biasanya kita mulai pada trimester satu akhir atau dua karena ibunya masih dalam nausea and vomiting in pregnancy atau mual muntah apakah zat besi ini Max Kover ini bisa diberikan pada trimester satu ada studinya gak tentang mual muntah atau suplementasi ini pada awal-awal ibu lagi mual muntah gitu Bu Marilyn kalau untuk studi yang menggunakan Max Pover atau Lipofer belum ada sih dok untuk awal-awal kehamilan itu belum ada cuma kami bisa yang pastikan karena bentuk sediaannya yang tadi dengan bentuk liposom kemudian di mikroencapsulasi dan mikronisasi ini diharapkan bisa menekan dari permasalahan intoleransi gastrointestinal oke terima kasih jadi belum ada ya belum ada ya studi belum dok yang di awal-awal kehamilan belum berarti ini dokter yang mau nyoba boleh coba-coba dulu juga mungkin coba aja pasti punya mual kalau misalnya itu ya kan pengakuannya itu ceritanya kan mengurangi mual dan iritasi lambung oke baik selanjutnya ini mengenai tentang ini dok tadi dokter Ali menyebutkan diet itu tidak cukup makanan dan harus disuplementasi pada kehamilan karena kebutuhan besinya tinggi baik kehamilannya dan ibunya apalagi ibunya sebelum hamil sudah defisiensi besi bisa gak sih kita dok misalnya kita udah mengetahui feritinnya misalnya 13 atau 14 HB-nya mungkin 10,8 apakah kita harus suplementasi apa tidak bisa kita misalnya konsultasi ibu lebih baik makan buah-buahan tertentu ini mungkin ada yang apakah buah-buah bit buah-buah yang tinggi zat besi itu atau makanan-makanan seperti daging merah itu bisa memenuhi kebutuhan zat besi itu bila tidak terlalu ekstrim misalnya tadi dok HB 10,8 misalnya feritinnya 13 bagaimana dok jadi gini coba bayangkan kalau kita menggunakan itu kan untuk membuat hemoglobin tidak hanya dibutuhkan protein lipid besi proteinnya sendiri dapetnya dari daging dan di dalam dagingnya sendiri ada kandungan besinya kita harus memetabolisme daging di saluran cerna lalu kemudian nanti akan dipecah menjadi protein lalu kemudian menjadi asam amino dan besi metabolisme ini butuh waktu dan dia stores atau penyimpanannya nanti memakan waktu bayangkan penelitiannya sudah ada kalau kita menggunakan garam saja koreksi dengan dosis yang tadi sejumlah 65 elemental iron yang kita berikan lalu kemudian kita nilai kembali orang dia hanya meningkatkan HB-nya kalau tadi 10,8 dia akan meningkatkan 0,18 gram per week jadi kalau dengan suplementasi saja kita akan meningkatkan nanti kita akan meningkatkan naik HB-nya akan jadi 10,9 dalam waktu satu minggu kebutuhannya kita meningkat kalau kita mengoreksi kebutuhan bayinya meningkat bukan saya tidak mau mengatakan makanan makanannya harus tapi kita katakan suplement kenapa kita menjamin ibunya tidak makannya kurang atau jumlah yang masukannya cukup sehingga yang diinginkan yang diinginkan pre-pregnancy jadi koreksi yang dokter Rido bilang ini harus dikerjakan sebenarnya pre-pregnancy sehingga dia cukup waktu hamil kebutuhan yang meningkat itulah yang ditambahkan untuk suplement pre-pregnancy kapasitas atau kemampuan tubuh harusnya diperbaiki untuk menyiapkan apa saja tidak boleh cuma hanya memperbaiki besinya saja folatnya juga harus disiapkan coba bayangkan begitu dia defisiensi folat besinya tidak cukup eritrosit tidak terbentukkan karena itu tapi waktu dia untuk pembentukan neural tube folat dibentukan tinggi juga sehingga 28 hari neural tube sudah nutup tapi kalau awalnya kurang kejadian adalah belakangan waktu implantasi dia gagal kenapa sekarang defisiensi folat itu jarang sekali kita ketemu karena jawabannya fortifikasi jadi makanan di fortifikasi susu fortifikasi folat lalu kemudian asam apa namanya tepung di fortifikasi itulah jawabannya termasuk iodium kita fortifikasi di luar mereka mengatakan fortifikasi lalu kemudian nanti baru nanti suplementasi tambah demikian dokter dido dokter mute tidak terdengar termute maaf sepertinya berulang-ulang ya tadi ya mungkin mengenai yang covid masa pandemi ini tetap ya dokter ya tadi ya ya saya tetap akan berikan kecuali yang tadi dokter dido saya setuju yang dokter dido sampaikan pada keadaan yang pasien dengan di ventilator atau parah mungkin itu yang ada pertimbangan lain dan jawabannya pada saat itu adalah kemungkinan kehamilannya kita akan terminasi itu pada saat itu kemudian pada kasus-kasus yang berbeda misalnya gemeli atau multiple pregnancy triplet gemeli seperti itu apakah pemberian zat besinya sama ataukah kita balik ke prinsip tadi kita periksa saja veritinnya ya jadi kan tadi pertanyaan adalah kalau bayinya satu kebutuhannya sama gak segitu gak dua segitu gak meningkat iya secara umum peningkatannya tapi bukan dikalikan bukan kali kalau ada tiga kasih tiga kalau ada dua kali dua enggak tapi kebutuhannya meningkat iya tapi kita periksa apakah jadi sama nih kalau saya mau suplemetan seorang udah cukup kenapa saya harus kasih tambahan itu adalah prinsipnya tadi diperiksa atau dinilai jadi saya bilang wah kalau veritinnya baik saya gak usah tapi saya akan ulang begitu dimasukum trimester berikutnya saya lihat bener gak nih karena pemakaiannya juga sangat tinggi ya jadi bisa contoh saja mungkin teman-teman mengoreksi lalu kemudian kalau terburu-buru kalau untuk segera pasti pas saya injectable baru kemudian nanti dilihat itu turun lagi segera karena pemakaian dari untuk placenta dan lain-lainnya tinggi banget terima kasih dok mungkin ini lagi pertanyaan untuk Bu Marelin nih bagaimana studi biofabilitas antara berapa berbagai jenis tadi kayaknya ada ya tadi slide-nya garam dengan lapisi apa ferox fumarat tadi atau sulfas ferox versus yang ini lipofer ini penyerapannya seperti apa maksudnya produk yang saat ini dibawakan makspofer dibandingin sulfas ferox dan ferox ferox feroxus tadi ya ferox fumarat bisa ditampilin lagi mungkin Bu kalau misalnya ada slide-nya kayaknya banyak juga yang nanya hal yang sama perbandingan antara berbagai mahecam garam dan zat besi dengan produk Ibu sudah terlihat ya dok terlihat terlihat berapa persen absorpsinya dari studi untuk liposom perifirofosfat ini absorpsinya ini bisa sampai 58% nah ini perbandingan yang diukur kadar airan pada serum darah jadi ini setelah intervensi 12 jam ini dibandingkan dengan yang paling kiri ini adalah liposom perifirofosfat kemudian di sebelahnya kanan ini adalah perifirofosfat juga tapi tidak menggunakan drug delivery sistemnya yang liposom sehingga bisa dilihat perbandingan bioeffability-nya sungguh sangat berbeda jauh jadi yang liposom perifirofosfat itu 3,5 kalinya dibandingkan dengan perifirofosfat tanpa teknologi liposom kemudian diagram yang sebelah kanannya lagi ini dibandingkan dengan verosulfat dimana verosulfat itu absorpsinya berkisar antara 20 sampai 30% tapi kita lihat dibandingkan dengan verosulfat maka liposom perifirofosfat ini 2,7 kali kadar total airan serumnya mungkin dokter Dido agak menambahkan sedikit juga yang pertanyaan tadi untuk pemberian di awal trimester jadi sebenarnya kalau untuk permasalahan intoleransi gastrointestinal rata-rata ditemukan kepada suplemen zat besi yang menggunakan vero apakah verosulfat verofumarat atau verogluconat dan lain sebagainya pokoknya zat besinya mungkin vero tetapi ketika digunakan veri zat besinya maka permasalahan intoleransi gastrointestinal itu sangat-sangat minimalis bahkan hampir tidak ada jadi permasalahan zat besi veri ini sebenarnya pada bioavibilitinya jadi bisa dibilang kami menggunakan zat besi veri yang dikhawatirkan mungkin di awal adalah bagaimana bioavibilitinya tetapi karena kami menggunakan drug delivery system dengan liposom kemudian sebelum dimasukkan dalam liposom kami mikronisasi dan mikroen kapsulasi sehingga disitulah kadar tadinya minus bioavibilitinya menjadi tidak lagi sehingga bioavibilitinya bahkan bisa lebih baik daripada verosulfat kemudian ini dibandingkan berikutnya terhadap vero kumarat jika terhadap verogluconat ini nyaris hampir sama mungkin itu yang bisa saya sampaikan dokter didok terima kasih banyak baik terima kasih Marlin baik dokter Ali atau Bu Meran juga bisa jawab mungkin tentang dosis maksimal misalnya kita temukan misalnya tidak ada preparat besi intravena dan kemudian ini udah misalnya 34 minggu dengan HB misalnya 8,1 veritinnya 5 berapa banyak sih dok besi elemental yang dosis maksimum yang bisa kita berikan adakah dosis maksimumnya atau berlebihannya misalnya kita gak boleh melewati kadar tertentu terus kemudian mungkin pada pertanyaannya jadi satu mungkin apa ada targetnya berapa lama kita beri suplementasi misalnya seorang ibu HB 8,8 karena defisiensi besi veritinnya 5 misalnya kemudian kita mau targetnya berapa lama lagi kita periksa lagi HB dan veritinnya dok baik tadi dikatakan berapa sih mau dikasih atau dikoreksi kembali lagi kalau sudah terjadi defisiensi saya harus menyatakan koreksi mungkin harus koreksi cepat kita menggunakan pemberian dari iron dextrose atau sucrose kapan kita gunakan injectable jadi ada satu tabel yang saya tidak bahas adalah mengenai kalau kita mau mengharapkan koreksi koreksi yang pertama adalah pidana oral terkait compliance berapa kebutuhannya tadi saya bilang kebutuhannya 100 mg elemental iron jadi nanti dibagi dosisnya berlebihan nggak kalau berlebihan itu adalah kebutuhan yang rata-rata yang kita katakan untuk suplement lalu kemudian kalau tadi dokter dido katakan kalau dia sekarang dia adalah anemia kemudian dia defisiensi besi artinya di bawah 15 kalau dengan kita koreksi oral rasa saya tidak akan cukup kekejar berasa hamil ataupun lainnya nah koreksinya adalah mungkin injectable baru kita tetap berikan pemeliharaan injectable ada perhitungannya jadi ada banyak penelitian untuk injectable terutama pada kasian-kasian dengan gagal ginjal itu paling sering digunakan iron ada kasus-kasus gagal ginjal dimana failure untuk penyelapan dan lain-lainnya itu cukup baik dengan pemberian injectable saya tidak bahas di injectable tadi bisa kita berikan rekombinan ataupun tadi pemberian iron sucrose atau dextrose yang untuk koreksi ya untuk koreksi pada kasus defisiensi tapi begitu kita mengatakan ini HB-nya 10, sekian atau yang lain saya boleh gak nih ngoreksi dengan besi oral boleh kita berikan tadi sampai dosis maksimalnya silahkan ini masalah komplain baru kemudian kapan nih kalau kita memeriksa lagi saya sampaikan tadi ini trimester 1 saya meriksa lalu kemudian over it ini baik normal saya akan memeriksa ulang di trimester 2 untuk kandar HB-nya apakah cukup yang besinya atau dipakai untuk baik rasa saya pasti akan kepakai kalau kita tidak berikan suplemen lalu kemudian saya mau koreksi berapa lama nah kalau dokter didol lihat sebagai suplemen dosisnya sudah ada batasannya jadi obat yang beredar ataupun yang lain mereka akan sampaikan batasan sebagai suplemen contohnya kalau kita kasihin aja polat polat yang boleh diberikan sebagai suplemen cuma 400 itulah yang ada di dalam batasan requirement dietary allowance kita untuk masing-masing sehingga rasanya koreksi kita akan cukup dengan pemberian tambahan dosis yang kalau kita mau saya mau nambah ini berapa dosis targetin saja kurang lebih kalau kita mau koreksi sampai 0,8 100 mg rasa-rata penelitiannya kita akan menyampaikan kurang lebih bilang aja 0,2 mg peningkatan HB per week gitu aja kita mungkin shift ke tadi ibu hamil-ibu hamil terus ada pertanyaan nih dok mengenai pemberian suplemen tesi besi misalnya pada yang belum nikah atau height misalnya baru mulai height SD kelas 3 kelas 4 atau kelas 5 SD gitu apakah suplemen tetap cara pemberiannya sama dan pemeriksaannya sama juga pada wanita-wanita usia reproduksi kita tahu misalnya mungkin di DKI Jakarta sekarang semua pasangan suami istri Pak Sutri yang sebelum nikah diperiksakan lab-lab catin namanya calon pengantin nanti ditemukan misalnya efisiensi besi misalnya gitu apakah kita mulainya seperti biasa pada kehamilan artinya peranikah pemberian peranikah dan bagaimana pemberiannya pada anak-anak yang misalnya heightnya banyak seperti itu betul pas banget nih dokter Dido bicara saya buka ini nih saya mau sampaikan pertanyaannya dokter Dido pas banget saya buka makalah ini kan yang dimaksud dokter Dido ya jadi kebetulan ada nih mengenai iron depisi pada pemberian liposomal dia dipublish ini yang tadi saya sampaikan mereka menyampaikan begini mereka ngasih pada usia reproduktif age woman reproduktif age mereka asih mereka bikin RCT menggunakan ini tadi ya liposomal ferik dibandingin baseline-nya segini lalu ternyata naiknya setelah 8 minggu dinilai peningkatannya cukup baik mereka mengatakan ini adalah RCT-nya ada beberapa penelitian 2011-2012 pada wanita tidak hamil mereka memberikan seperti ini lamanya 16 minggu dan 8 minggu untuk peningkatan HB-nya lalu hematokritnya dibandingin simpulannya tadi naiknya kalau kita kasih berikan norfero terapi yang konvensional ada gangguan gastrointestin dan lain-lain lalu kemudian mereka coba lihat kalau dikasih gini aja kasih liposomal lalu kalau dipakai lama untuk bawa cukup baik gambaran cukup baik saya ingin menyampaikan ini saja bahwa kasihi berapa lama mereka mengatakan di penelitiannya mereka coba untuk memberikan sampai ini dikejakan di India ada yang 8 minggu ada yang 16 minggu artinya kurang lebih 2-4 bulan nanti ya saya sih akan mengatakan kasihin aja nih sebelum hamil kalau dia mau hamil dari dokter 2 bilangnya jangan mengantin kalau kita berikan lalu kemudian dikoreksi untuk melihat rasanya cukup baik juga tuh hasilnya ini pertanyaan nih yang untuk women in reproduktivis ada penelitiannya nah saya rasa itu dokter Hido oke baik jadi bisa kita berikan ke peranika terus justru justru menurut saya harus diberikan di depan prakonsepsi ya ya prakonsepsi jawabannya itu oke baik kemudian saya rasa saat ini sih itu sih dok pertanyaan-pertanyaan apakah kalau teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan lagi mungkin yang lebih spesifik mungkin kalau tadi tuh umum sih itu biasanya juga emang selalu ditanyakan Berlin mungkin ada tambahan mungkin tambahan ya ini aja dok dengan supplement zat besi dengan bentuk teknologi liposom ini diharapkan bisa menjawab semua kebutuhan supplement zat besi mungkin yang tadi di presentasi dokter Ali kan compliance begitu sangat tinggi sehingga kalau compliance tinggi pasien kan otomatis enggan untuk meneruskan terapi zat besi jadi diharapkan dengan kehadiran Max Pover yang menggunakan liposom terifirofosfat ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi iron defisiensi aneojaan terima kasih ibu Merlin terima kasih dokter Ali dok saya rasa saya kasih terakhir dokter Dido closing statement bahwa semacam take home message kalau kita melakukan antenatal care kita concern sama hemoglobin terkait dengan anemia dalam kehamilan terkait dengan perdarahan pascasalin terkait dengan pertumbuhan baik untuk tidak melahirkan baik tapi saya ingin sampaikan persiapan kehamilan jauh lebih penting sehingga koreksi atau suplementasi di usia reproduksi seperti dokter Dido sampaikan mungkin itu bisa menjadi protokol pemerintah sudah memiapkan tapi jenis pilihan adalah harusnya yang terbaik saya rasa peran kita sebagai dokter yang menentukan kapan kita mau mengoreksi koreksi bisa melakukan secara oral ataupun nanti koreksi cepat tapi maintenance menjadi penting saya rasa itu dokter Dido masih mute dokter Dido terakhir mungkin dok ada pertanyaan yang agak komprehensif pada kondisi seperti apa dan bagaimana kalau kita misalnya ibu yang malnutrisi harus kita konsultasikan bersama dengan spesialis gizi klinik apakah defisi zat besi ini harus kita obrolin dengan digizi klinik atau keadaan seperti apa biasanya kita bicarakan yang disarankan misalnya jadi ini kembali lagi prinsip keadaan apa yang disarankan untuk bisa kita duduk sama-sama menyelesaikan masalah semua ini terkait dengan low birth weight terkait dengan stunting yang gak bisa pecahkan sendiri tidak dokter objin maksudnya ada orang gizi ada orang perinatologi kenapa jawabannya adalah harusnya wanita dengan malnutrisi jangan dibolehkan hamil ceritanya nah pada titik ini itu kepentingan kita jangan kasih orang dengan BMI kurang dari 17 hamil satu jangan kasih orang dengan obesitas hamil jadi kan nanti butuh gizi untuk mencapai meningkatkan BMI jadi karena perempuan 17 tahun kurus banget BMI nya paling 16 anak SMP SMA jangan dikasih hamil nah itu harusnya dipersiapkan gizinya makanya diminta setelah 20 tahun kalau mau hamil karena dia sudah cukup nah itulah yang mesti dibahas kalau orang dengan undernutrisi banyak banget saya disampaikan yang satu dari lima perempuan kita inilah yang kita beresin itulah yang kita duduk kenapa kalau dia melahirkan bayi kecil atau nantinya bayinya akan tumbuh jadi anak pendek anak pendek itu stunting punya potensi 30% lagi ngelahirin bayi berat badan lahir rendah kita tahu berat badan lahir rendah punya masalah salah satu yang menyebabkan itu adalah anemia jadi kita akan duduk sama-sama untuk mencegah jangan sampai orang undernutrisi hamil lalu kemudian kaitan tadi anemia anemia di Indonesia ini yang paling banyak defisiensi besi dan olat itulah concern kita kenapa kita harus melakukan terapi demikian ini yang menurut tadi dok saya sedang lihat lagi apakah ada pertanyaan-pertanyaan lagi dari teman-teman saya rasa sih sudah dok itu semua semua yang ini banyak sekali pertanyaannya tapi semuanya sih sudah terjawab yang tidak berkaitan ada mungkin saya sengaja tidak tampilkan tidak tampilkan suplimentasi zat besi pada usia reproduksi dan kehamilan kemudian target zat besi mungkin tadi dokter Ali simpulkan tadi yang paling penting dari pembicaraan kita diskusi kita satu target veritin tadi 15 ya dok dua kalau misalnya ada defisi besi tapi tidak anemia juga disarankan untuk di terapi pada kehamilan terus kemudian pada pandemi ini tidak ada larangan pemberian zat besi untuk antenatal care kecuali pada keadaan-keadaan pasien kritis ya ya itu penting banget kayaknya dok takutnya pada nggak ngasih zat besi karena pada masa pandemi atau pada ibu yang covid tanpa gejala atau gejala ringan dan sebaiknya dalam bentukan tidak hanya zat besi sendiri tapi juga multiple micronutrient yang lain yang mendukung zat besi vitamin kompleks kalsium seperti itu ya dok ya tujuh semuanya bersama dengan ibu Marilin juga tadi udah mengatakan bahwa tentang farmakokinetiknya bioavailabilitasnya saya rasa teman-teman saat ini oh nambah sekarang tiba-tiba dok maaf nggak oke oke saya rasa udah sih dok teman-teman udah menyatakan pertanyaannya diskusinya yang lumayan aktif dari teman-teman karena mungkin ini aplikatif sehari-hari ya ibu Marilin dan dokter Ali karena hampir semua pasien kita mungkin di Jakarta aja kalau nggak salah 60% 50% defisiensi besi ya dok ya betul ya betul demikian Mumilin rasa saya cukup ya Mumilin sudah terima kasih banyak terima kasih dok terima kasih dok terima kasih dok terima kasih dok dokter Oki dokter Oki masih hadir dokter Oki ketua Pugi Cabang Jakarta sudah ditungguin pasiennya dikebuk oh 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 ini baik kalau misalnya tidak dokter Oki mungkin ditutup aja mungkin dokter Ali atau saya mau nutup dok dokter dok aja saya akan sebagai presentan siap baik dengan ini saya tutup acaranya kita webinar tentang optimalisasi zat besi pada usia reproduksi dan kehamilan terima kasih kepada Pogi Jaya tentunya yang mengadakan acara ini untuk kita semua bisa sharing bersama dan diskusi dan juga rekan kerjasama kita saat ini PT C-MAX dengan produknya Max Pover terima kasih juga untuk dukungannya untuk kita sama-sama berbagi ilmu baik saya akhiri webinar ini terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih dokter Dido terima kasih Uci terima kasih Bu Merlin terima kasih para teman sejawat guru besar ada 500 lebih dari tadi yang ada di room ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bu Merlin terima kasih terima kasih selalu terima kasih warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati